Intro Kan, di 2022 aku juga bikin lagu, ya kan, itu aku belum habis duit 400 juta lebih Aku bikin lagu, karena videoclipnya yang awal di Bali, itu sama Aldi Tahir Aku sempet berantem sama Aldi kan, karena menurut aku emang Aldi Nggak directnya tuh nggak bagus, berantakan, gua udah habis ongkos, booking dua hotel berbintang loh deretan hard rock Ya kan, Kuta Heritage sama Kuta Back, kan udah bintang banget Itu buat view-nya tuh, gua spot-spotnya bisa dipake buat dimana aja gitu, mau di lobby kek, ada barnya, ada rooftop Ini yang dipake nanti deh, gua akan ngeluarin videoclip yang pertama dulu kali ya, menurut kalian gimana? Kan ada yang pertama tuh, yang suara gua sember banget Masa gua rekaman sama Aldi Tahir, bukannya di studio, malah digerobak mie ayamnya dia Gila nggak sih tuh dia, gua udah bawa anak-anak media eksklusif waktu itu Terus gua disuruh pake janget kulitnya Tau-taunya gua nyanyinya itu, pake macbook sama pake mikrofon di tempat mie ayamnya dia Gua bilang, lu gimana sih? Dan itu nanti gua akan launching, lu akan liat suara betapa hancurnya disitu Dia memaksakan suara gua kayak suaranya dia Makanya gua bilang, Aldi pantesan film lu turun Kemarin kan juga dia press con tuh, film apa tuh Film apa sih sih Aldi Bisikan jenazah Bisikan jenazah Gua bilang sama Aldi disini tuh gua inget pas, eh di lo liat ga lama film lu turun Gua bilang, akhirnya apa 2-3 hari turun Mendingan gua yang bikin film, gua bilang Makanya akhirnya gua rubah lagi Di Bali itu udah abis duit banyak Akhirnya gua bikin lagi yang kedua Gua pake direkternya Fadli Jackson Gua bikin lagi, gua pake Indro Groupon, Aldi Tahir Sebenernya gua enak sama Aldi Berapa sih ngeluarin biaya buat Aldi berapa? Ngasih Aldi? Aldi aja udah 200 juta gua kasihnya Ya kan, terus belum ongkos-ongkos Eh sorry, 400 Pokoknya abisnya sekitar 700 juta lah Belum yang di Jakarta Iya Karena apa? Masalahnya kan kita kan berangkatnya kan ke Bali Ke Bali berapa orang booking hotel itu kan mahal bisa Lu kayangin Hotel Bo Bintang Gua bisa pake dimana aja Ini gak ada yang dipake Cuman ada yang di pantai sama di rooftop remang-remang Terus kayak zamannya dulu TVRI tau gak? Yang ada penari-penari latar yang cuman Mas cepetan nikahin aku Gitu-gitu Mas cepetan halalin aku Kan kayak gitu dong Jelek banget gua bilang Ya Allah di Akhirnya gua keselsin ya Gua jalan aja di depan hatrok Ya kan sekalian promo biar ketauan gua ada di Bali Gua jalan aja disini ada logonya Kan parah gitu loh Makanya Ya tapi kan gua tetep profesional Karena gua sama Aldi itu kan sebetulnya saudaraan Dia kan padang gua juga padang bo Maka beneran kita sama-sama satu suku Sama-sama si kumbang Jadi semara-mara gua sama dia Ya sebenernya gua saudara Tapi kan gua orangnya realistis doang Kalo bagus-bagus jelek-jelek Karena gua exclusive producer Gua udah keluar duit banyak Hasilnya buri Tapi insya Allah yang ini nanti Yang gua akan launching Pasti bakalan keren Konsepnya tadinya Allah seperti apa? Konsepnya tadinya Allah seperti apa? Konsepnya sebenernya gua itu kan Dari Aldi sendiri Dari Aldi kan dia ngarangnya kayaknya di bawah Ponto G Jadi kan dia tiba-tiba ngarang Ya gua kan Gua bilang Di kita bikin lagu yang easy listening Kayak gimana Oke Oke unik Katanya Ambo bikin Ya kan baru 2 hari tau-tau jadi lagunya Kan depannya tuh enak lagunya ya Malam ini aku sendiri Ingin dipeluk Ingin dimanja Nanti gua dengerin sedikit ya Ininya ya lagunya ya Tadi anthem gua dimana ya sebentar Itu pasti keren banget Nah dia ngarangnya di bawah Ponto G Gua dipaksakan Lu tau dong suara gua golden voice Mengalahkan seluruh penyanyi top di Indonesia Orang gak ada yang suaranya jelek jadi ngetop Bener gak? Siapa yang bisa berani? Cuma Barbie doang Halu juga yang jadi ratu cuman gua doang Nah berarti kan gua legend dong Nah maksudnya Dia kan pengen banget jadi raja halu Nah apa-apa jadi raja halu Kalo kerjanya bagus Ini kerjanya berantakan bok Makanya pas di video clip kedua Gua sebenernya udah enak tuh sama dia Tapi berhubung dia nyiptain Kan gua gak enak juga Saudara lagi Yang mau gak mau kan gua Yaudah tadi Lu jadi Ustadz aja disitu Ya kan Ustadz Sini dia bagian tangga doang Naik tangga Gua mau megang dia Dia nya gak mau Udah Habis itu udah Yang lainnya Indra Brokman aja Yang gua banyakin Maaf ya Aldi ya Karena bayaran Indra lebih mahal dari anda Gitu Jadi kan kesel gitu Tapi berapa sih lagu yang dibeli? Itu gua abisnya Beli lagu dari Aldi berapa? Beli lagunya sih cuman 100 juta Nah Tapi ya dia gak profesional Ya kan Jadi gua akan ada 2 versi lagu yang menurut gua jangkrik kuada mati semua Gitu Nah nanti lagu yang kedua ini yang akan Yang bener-bener keren Karena gua aransemen sampe 4 kali Satu kali aransemen kan bayar Paling gak 10 juta Paling murah ya kan mixing Kita dari studio ini itu Bayar lagi orang Nge-direct nya Apa segala macem Itu sampe 4 kali bro Dan itu baru kemarin baru kelar Nah sekarang lagi ada di ini Udah ada di intriacom Lagunya sebentar lagi Spotify Juxt nya keluar Baru Eke akan launching Gua sebenernya juga pengen sih Launching nya di bioskop kan Gak sih Bener gak sih? Karena disini enak banget kan Kalo kita di cafe kan kan Panas bu Aku keringetan Bener gak udah dandan Ntar buli mata gua pindah ke jijak Nah Dan lu nanti akan tunggu ya Konten gua yang sama Boya William Cipun tak lagi keluar Yang gua gak pake baju itu Pasti happening banget Launching nya bulan apa? Launching nya insya Allah bulan Februari Nah ini aku lagi masih sama tim aku Kayaknya kan menarik disini Karena aku udah berapa kali Respon disini kan Luci juga Karena gua lagi nyari tempat sih sebenernya Udah ada beberapa tempat Tapi kalo disini kayaknya lapang banget ya bok Kayaknya seru gitu Anak-anak juga kayaknya kan ngeliputi juga gak capek Nyalanya kita siapin makanan gimana Doain aja deh insya Allah Kayak bulu hari ya Nanti aku akan undang kalian semua Dan Saya akan menjadi Jenny Perlu Lopez lagi Eh gua juga Tapi gak cuma satu loh Ada juga lagu gua Yang belum launching Judulnya Gaya Mupeang